... Mendukung program Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Mendengah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Tenggara, menggelar diskusi dan kumpul komunitas bersama jurnalis, kepala sekolah, hingga perwakilan dinas pendidikan sekabupaten kota. Program-program yang menjadi prioritas itu adalah Kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri dari 26 episode yang dikawal langsung oleh BPMP Sulawesi Tenggara. Kebijakan itu meliputi optimalisasi penerimaan peserta didik baru, transformasi digital untuk pembelajaran, penghapusan ujian sekolah berstandar nasional, dan gerakan sekolah sehat. Kita mengumpulkan teman-teman key opinion leader lokal Sulawesi Tenggara dalam rangka mengkomunikasi. Terkait dengan program prioritas pendidik berkiristik yang dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Pak Ulrik Dasmen, yang melalui BPMP-nya yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Program-program prioritas ini, prem besarnya itu adalah Kebijakan Merdeka Belajar. Dari 26 episode itu, kurang lebih ada 12 episode yang dikawal oleh BPMP Sulawesi Tenggara, dan episode-episode Kebijakan Merdeka Belajar dalam bentuk program prioritas. Inilah yang kami komunikasikan, mulai dari awal, kami kawal, sampai dengan capaiannya di tahun ke-5 ini. Kemudian, harapannya seluruh program prioritas ini dapat tersampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang tidak dikeluarkan oleh Kendrick Tristik melalui BPMP-nya di daerah. Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi prioritas pemerintah diharapkan dapat mengujudkan sekolah yang menumbuhkan kompetensi dan karakter sebuah anak untuk menjadi pelajar sepanjang hayat dengan nilai-nilai Pancasila. Rianto melaporkan dari Kendari.